Roket Rusia kembali menghantam kota di wilayah Donetsk pada Rabu 15 Juni 2022. Dalam insiden ini, sedikitnya terdapat dua orang yang terluka. Tak hanya itu, sejumlah bangunan termasuk rumah dan hanggar untuk produksi logam mengalami kerusakan. Sedikitnya, tiga roket Rusia menghujani daerah pemukiman di kota Pogrovs, Ukraina Timur. Kota Pogrovs terletak di wilayah Donetsk yang berada di bawah kontrol pemerintah Ukraina dan merupakan bagian dari Donbass. Rusia diketahui mengincar Donbass yang merupakan jantung industri timur. Wilayah tersebut dipenuhi dengan tambang dan pabrik batu bara. Donbass berbatasan dengan Rusia dan sebagian telah dikuasai oleh kelompok separatis pro-Rusia sejak 2014. Pertempuran yang memerebutkan Donbass ini telah menyebabkan meningkatnya korban. Selain itu, Ukraina juga meminta pasokan senjata yang lebih banyak kepada bara. Sementara itu, militer Rusia pada Rabu 15 Juni 2022 membagikan rekaman yang menunjukkan rudal jarak jauh ditembakan ke gudang amunisi di wilayah Levyk Barat. Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov mengatakan pasukan Rusia menggunakan rudal kaliber presisi tinggi untuk menghancurkan depot dekat kota Zelokiev. Konashenkov menyebut, amunisi untuk senjata yang dipasok NATO serta peluru untuk Hawaitser M777 disimpan di tempat tersebut. Tak hanya itu, ia melaporkan serangan udara Rusia, juga menghancurkan peralatan penerbangan Ukraina di sebuah bandar udara militer di wilayah Mykolev Selatan. Terima kasih telah menonton!